Berada di antara Ruko-Ruko di Jalan Jenderal Sudirman, Talang, Jauh, Jelutung, tepatnya berada di persimpangan lampu merah Simpang, Hongkong, Kota Jambi, terdapat galeri sederhana yang dihiasi dengan tulisan-tulisan tiga dimensi. Tulisan-tulisan itu bertuliskan nama-nama orang, alamat rumah, jabatan, dan jenis ragam bentuk tulisan 3D lainnya berbahan baku kayu. Tribun Jambi pun mampir ke lokasi dan disambut hangat oleh pria paruh bayar dan sambil mengatakan ada yang bisa kami bantu. Pemilik sekaligus para jenis grafir kayu ini mengatakan orang-orang di Jambi lebih akrab menyapa usahanya ini dengan tukang buat huruf. Setelah kita masuk ke dalam galeri miliknya ini, tak hanya grafir kayu, kita akan disuguhkan ragam jenis kreativitas kayu lainnya seperti cermin, bingkai foto, piala kayu, bahkan nisan pun dirinya buat. Produk kreativitas yang dirinya hasilkan ini dibanderol mulai dari 80 ribu rupiah hingga jutaan rupiah. Tergantung kesulitan, besaran bentuk hingga jumlah huruf yang diminta. Saat ditanyai perihal jenis apa yang paling laris saat ini, dirinya menjawab tulisan untuk nama-nama pegawai dan ruangan di perkantoran. Selain itu dirinya bilang, kerajinan nama dan tempat tanggal lahir pun masih ada peminatnya. Kondisi COVID-19 ini memang membuat usahanya tidak lagi ramai mendapat pesanan, terlebih dari kantor-kantor yang biasa memesan tulisan kepadanya. Meskipun demikian, Togi tetap yakin dan percaya kondisi pandemi akan segera usai. Nah, Tribuners, yang ingin melihat karya grafir kayu milik Togi dapat melihat di akun Instagram at pengrajin huruf pas. Untuk pemasanan dan pertanyaan dapat langsung ke kontak WhatsApp di nomor 0852-8277-8296. Terima kasih telah menonton!